Ini surat terbuka buat anak broken home Kalau biasanya kalian lihat Iren sukanya buat DIY sambil ha-ha-hihi Karena waktunya aku cerita sedikit apa yang terjadi di balik layar Dulu kalian sering tanya, kenapa aku nggak pernah bikin konten sama papa sih? Jawabannya, ya karena aku nggak punya Aku anak yang nggak diakuin sama papa aku Aku anak yang dibenci dan bahkan nggak dibolehin kuliah Karena dia nggak mau biayain Tentu Iren nggak nyerah guys Aku berhasil dapetin full biasiswa di China Rantau di negeri orang Semuanya dulu bener-bener sulit Sampai akhirnya aku bertemu dengan TikTok Dulu aku adalah kreator edukasi Yang berbagi tips secara menggambar Aku juga sering bikin lukisan dan konten-konten art lainnya Hingga lahirlah project gaun untuk Indonesia Dan project viral lainnya kayak bikin mainan timezone Plastic kpop, mesin es krim, mesin popcorn, mesin gulali Dan yang ngayal banget itu helm dan tangan Iron Man Semuanya demi kalian para followersku Yang aku harapin teredukasi, terhibur, dan terinspirasi Buat anak broken home di luar sana Semoga ceritaku menginspirasi Show them that you're not broken